Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Kak Artin nah ini adalah soal tentang mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri nah ada satu soal yang coba kita mau kerjakan nah disini ada cos 2x plus 3 sin x plus 1 sama dengan 0 untuk x nya itu antara 0 sampai 2p hp nya itu berapa sih nah oke langkah pertama kita tulis terlebih dahulu persamaannya yaitu cos 2x plus 3 sin x plus 1 sama dengan 0 gitu ya nah langkah pertama disini kan ada cos 2x sama sin x nah supaya dia menjadi persamaan kuadrat maka cos 2x ini harus kita ubah cos 2x itu rumusnya apa cos 2x itu ada 3 rumus yang pertama yaitu cos kuadrat x min sin kuadrat x yang kedua yaitu 2 cos kuadrat x min 1 yang ketiga yaitu 1 min 2 sin kuadrat x nah kita gunakan salah satu rumusnya tapi mau kita pakai yang mana itu tergantung sama soal karena soalnya disini adalah sin maka cos ini kita ubah menjadi sin juga ya cos 2x diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x plus 1 sama dengan 0 gitu ya nah kemudian 1 tambah 1 ini kan bisa ya digabung ya jadinya min 2 sin kuadrat x plus 3 sin x 1 tambah 1 itu 2 sama dengan 0 atau sama aja dengan supaya koefisinya sin ini sin kuadrat positif jadinya kita ubah 2 sin x 2 sin kuadrat x min 3 sin x min 2 sama dengan 0 seperti ini boleh ya supaya nanti lebih mudah untuk memfaktorkan oke ini kan kelihatan nih persamaan kuadrat dimana sin x ini kita misalkan boleh jadi sin x ini kita misalkan sebagai p kalau kita misalkan sebagai p maka persamaan ini itu menjadi 2p kuadrat min 3p min 2 sama dengan 0 nah kemudian disini ada persamaan kuadrat berarti tinggal kita faktorkan aja jadi ketemunya 2p sama p ya kan nah berarti 2 sama 1 nah ini cara memfaktorkannya gimana kalian belajar di bab persamaan kuadrat jadinya disini min disini plus nah jadinya 2p sama dengan min 1 atau p sama dengan min setengah dan p sama dengan 2 nah tadi p itu siapa p itu sin x berarti sin x sama dengan min setengah atau sin x sama dengan 2 nah kemudian sin yang hasilnya min setengah itu kan setengah sin yang hasilnya setengah setengah itu kan dia sudut istimewa ya kalau di kuadrat 1 itu sin 30 itu setengah di kuadrat 2 sin 30 sin yang hasilnya setengah itu adalah sin 180 kurangi 30 berarti kan ya pakai sudut yang berhlasi nah sin yang hasilnya negatif jadi kan di kuadrat kan ada 4 nih ya cos tangan sin all artinya disini cos itu positif ini positif ini positif ini semuanya positif nah jadi sin itu sin itu dia positif ketika di kuadrat 10 sama di kuadrat 2 karena disini sin hasilnya negatif berarti kan dia hanya di kuadrat 3 sama di kuadrat 4 kan ya nah di kuadrat 1 itu sin hasilnya setengah itu kan sin 30 jadi kalau di kuadrat 3 itu nanti dia disini 30 ini disini nah kalau disini 30 berarti kan dari sini ke sini 180 tambah 30 itu 210 berarti X sama dengan 210 dan disini 360 kurangi 30 yaitu X sama dengan 330 nah ini bisa kalian pelajari di sudut berhlasi gitu ya nah sedangkan sin X sama dengan 2 ini dia tidak memenuhi karena nilai sin itu dia maksimum 1 minimum sama minimum adalah min 1 nah jadi himpunan penyelesaiannya apa HPnya berarti 210 sama 330 nah karena di opsinya ini dia dalam bentuk pi berarti ini harus diubah ke pi ya 210 diubah ke pi berarti 210 dikali pi per 180 ya kalau misalkan diubah ke pi oke ini kita coret aja 21 sama 18 sama-sama dibagi 3 ini 7 disini 6 berarti 7 per 6 pi sedangkan yang 330 berarti 330 dikali pi per 180 sama ini dicoret juga 18 sama 33 sama-sama dibagi 3 yaitu 11 sama 6 jadinya 11 per 6 pi nah berarti HPnya yaitu 7 per 6 pi dan 11 per 6 pi jawabannya yaitu yang B oke semoga bermanfaat ke keakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.